Pimpin Apel Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Bupati Sika Baca 6 Penekanan Kapolri, Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo, Esos, MC Didampingi Kapolres Sika, AKBP Nelson Filipe Dias Kuintas, Sika Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Turangga 2023 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444H di wilayah Kabupaten Sika dengan membacakan 6 poin penekanan Kapolri. Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Turangga 2023 dilaksanakan dengan penuh hikmat bertempat di lapangan Apel Polres Sika, Senin, 17 April 2023. Kapolri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam arahannya dibacakan oleh Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo, Esos, MC, menekankan 6 poin di antaranya. Pertama, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tanamkan dalam diri bahwa melakukan pengamanan dalam operasi Ketupat 2023 adalah sebuah kehormatan, sekaligus ladang amal bagi kita semua. Kedua, kedepankan langkah-langkah humanis. Terapkan budi sistem dan pedomanis sop, agar dapat memberikan pelayanan terbaik dengan presisi, sebagai harapan masyarakat. Ketiga, pastikan ketersediaan pelengkapan pribadi, sarpras dan berbagai fasilitas penunjang lainnya pada setiap pos pengamanan, pos pelayanan, maupun pos terpadu, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Kempat, berbagai langkah-langkah yang dilakukan pada pengamanan arus mudik juga harus diterapkan pada arus balik, sehingga mampu mengawal perjalanan mudik dari keberangkatan hingga kepulangan, agar masyarakat mendapat kegembiraan bertemu sanak saudara dan bisa kembali dengan selamat. Kelima, pastikan informasi terkait kebijakan dan perkembangan situasi lalu lintas terkini tersampai dengan baik melalui iklan layanan masyarakat. Lakukan penguatan komunikasi publik, baik menggunakan media TV radio nasional maupun lokal, serta media streaming Polri TV radio melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer dan publik figure. Dan ke-6, perkuat sinergitas dan soliditas antara petugas pengamanan maupun stakeholder terkait, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan operasi Ketupat 2023. Turut hadir dalam kesempatan itu, waka Polres Sika dan anggota Polres Sika, anggota Forkopimda Kabupaten Sika, pimpinan KSOP, Kadis Perhubungan Kabupaten Sika, Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Sika, perwakilan BRIMOB Batalion B Pelopor, Basarnas Maumere, TNI AU Bandara France Seda Maumere dan undangan lainnya.